Kok lu berani ngomong di podcast ini? Karena menurut gue lu ngomong di podcast ini nyawa lu terancam loh Benernya iya Anda bisa dibunuh Bisa dilecehi secara seksual Ya kan? Maaf bisa diperkosa Bisa seperti itu, itu kan resikonya ada Bisa tiba-tiba kepala hilang Banyak, khusus gitu Dan di depan saya wanita cantik namanya Ulta Dekat dengan teroris Enggak dekat banget sih Enggak dekat banget tuh berarti dekat loh Ya PDKT lah PDKT dengan teroris Jadi ini podcast yang sangat amat aneh Karena ini banyak orang tidak tahu Bahwa Ulta ini adalah peneliti kontr terorisme Di Filipina Selatan dan Afganistan Dan sampai masuk ke grup mereka Ya Anda gak takut? Waduh, pertanyaannya langsung Ini nanti larinya ngapain aja Tapi pertama yang paling penting Lu gak takut? Gimana ya? Gue gak mau kayak Gagayaan juga Tapi Emang gak takut? Gitu Anda gak takut? Enggak Gini-gini Bentar, coba kita jelaskan satu-satu Lu kan perempuan Siap Umum masih 20-an Siap Cantik Terima kasih Anda bisa dibunuh Bisa Dilecehi secara seksual Benar Ya kan? Maaf Bisa diperkosa Bisa seperti itu Itu kan resikonya ada Bisa tiba-tiba Bisa tiba-tiba Kepala hilang Banyak khusus gitu Banyak khusus gitu Dan lu masuk ke sana Iya Gak mikir Mikir itu Tapi Ya Kenapa mesti takut? Gitu Lu di rumah aja bisa mati kok Iya kan? Iya Tapi tidak terpenggal Di rumah kan? Iya Enggak sih Iya Beda Iya Beda Karena ada resiko gak? Gue gak terima Karena kalau di rumah resiko lebih kecil Itu dulu deh Gue mau tau dulu Kenapa lu gak takut? Jadi gue mikir kalau misalnya Mati ya Nyawa Itu udah ada yang ngatur lah Iya Jadi ngapain gue pikirin banget Tapi kan lu nyamperin Beda dong Nganter nyawa gitu ya Nganter nyawa Iya Orang ketabang kereta bisa kapan aja Tapi jangan depan-depanan sama kereta gitu kan Tapi gue ngeliat orang Di rumah juga bisa mati Dalam mobil bisa mati Gitu loh Jadi Misal gue masuk ke Abu Sayyaf Atau ke Taliban Anda masuk ke Taliban Anda masuk ke Abu Sayyaf Iya Gak bisa cari hobi yang lain Iya bisa dibilang itu hobi gue gitu Itu hobi anda ya Iya makanya Bagi gue Ngapain takut orang gue ngerjain hobi gue Demi apa? Demi diri sendiri Demi diri sendiri? Iya Om Daddy misal hobi Lo hobi demi apa? Demi diri sendiri Nah bener kan Memuaskan passion loh misal gitu kan Misal lo nge-gym Iya kan? Buat diri loh kan Nah gue ngeliat Masuk ke daerah-daerah konflik kayak begitu Itu hobi gue gitu Anda masuk ke daerah konflik itu hobi lu? Iya Wow Ada loh hobi merajut tuh Ada loh Ada banyak Ada? Banyak Iya sayangnya gue hobinya begitu Gak takut sama sekali Enggak Gak pernah dilecehkan disana? Gak mungkin Enggak Gak pernah Gak pernah diancam? Gak pernah Paling diajak kawin doang Diajak kawin gak usah kesana Gak diajak kawinnya sama Abu Sayyaf gitu Serius? Iya itu tantangan gue Lu pernah diajak kawin sama Abu Sayyaf? Iya Anolaknya gimana? Ya Ya gimana ya Ya diplomatik aja Diplomatis Bilang Kalau misalnya Ya gue ini kan orang Indonesia Gue peneliti Gue pengen profesional Sebenernya sih Dia tuh Apa? Kayak Lo tinggal aja disini gitu Lo bareng kita aja Modus 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 Itu tantangan Kalau yang di lapangan tuh kayak gitu sih Tantangannya rata-rata Di Diajak nikah Sama Mujahidin gitu lah Istilahnya mereka Diajak nikah sama Mujahidin Iya Oke Dan lu pernah ngeliat orang di eksekusi? Depan mata Depan mata? Iya Tapi dia udah mati Tentara Tentara Filipin Udah mati Di penggal depan lu? Iya Tapi gue gak mau ngeliat Karena gue Orangnya sebenernya takutan Takutan dalam arti Gue ngeliat kekerasan tuh gue gak Gak suka Tapi anda ke daerah konflik Dimanapun lu kekerasan Iya Enggak gue ngeliat kurban aja Gue nangis Ngeliat apa sapi di Apa yang gitu Gue tuh nangis Nah ini ketika manusia di depan lu Di Penggal kepalanya gimana? Gue gak ngeliat Dia tuh cuma pengen Gimana ya Membuktikan lah ya Namanya Gue perempuan Dia pengen keliatan lah Menlinessnya Gitu Sebagai seorang Pejuang jihad Gitu loh Oke 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 Itu Oke Sekarang kita dari awalnya dulu Oke Dari awalnya Kuliah lu apa? Gue lulusan ilmu politik Universitas Indonesia Habis itu Gue Lagi kuliah juga Di University Satini Iya Di University of Leeds Oke Apa namanya Modul terorisme Insurgency And security Oke Terus Gue juga Surkurs Di Lam Hanasnya Prancis Itu Tentang regional security Indo-Pasifik Oke Jadi Segala hal yang berhubungan Dengan security Kenapa? Kebanyakan nonton film apa Anda Waktu kecil? Enggak Itu menarik sih Karena Salah satu yang Bikin gue Punya hobi kayak gini Itu adalah film Lara Croft Lara Croft? Yang dulu Yang Angelina Jolie Lara Croft itu kan Mencari artefak Bukan mencari teroris Iya teroris kan Artefak juga Artefak sosial Iya gak sih? Iya kan? Tapi gak teroris masih ada Maksud sekarang Masalahnya Iya bener Itu lah jadi yang Artefak sosial itu kan Jadi Apa Permasalahan sosial Yang tidak pernah berhenti Iya Versi gue kayak gini Dan ini Ketika lu lakukan Jadi awalnya Gara-gara itu Lara Croft nih Hobi Iya Nyari masalah Enggak nyari masalah Nyari masalah Buat kedua belah pihak Pastinya Lalu pergilah ke sana Iya gue suka Dengan semuanya Ngurus sendiri pergi ke sana Ngurus sendiri Jadi pertama kali gue Ke Filipina Selatan itu Tahun 2016-2017 Itu lagi Perang Merawi Merawi Siege Jadi itu Skalanya bukan konflik lagi Saya tau tuh perang Merawi Iya kan Itu skalanya tuh udah perang Karena air powernya Dari Filipina Air Force Sudah diturunkan Jadi itu satu kota hancur Nah Gue lagi nulis skripsi Nulis skripsi Tentang Kooperatif politics Oke Antara Apa Aceh Dengan Filipina Selatan Mindanao Jadi Gue udah liat Ini kenapa Di Aceh Bisa diselesaikan Konflik separatis Sementara Disana enggak Disana enggak Sampai perang Sampai perang Gitu kan Sampai banyak Banyak kelompok-kelompok mereka lah Kalau kita kan di Aceh Ada satu kelompok aja Gam kan Dan itu Selesai sekarang Nah Hasilnya itu Adalah dengan adanya Partai lokal kan di Aceh Nah di Mindanao Gak ada partai lokal Nah Itu Awalnya gue tertarik Dan gue pengen bikin skripsi Ini bukan cuman Ya gue gak bilang Kalau literatur review Maksudnya Literatur Studi berdasarkan literatur Itu Jelek Gue gak bilang itu Cuman gue pengen bikin yang Ya yang Studi berdasarkan pandangan mata Yang observasi langsung di lapangan Ya observasi pandangan mata gitu Iya Jadi selama kuliah Gue nih kan beasiswa Semua sekolah gue tuh Di beasiswain Jadi gue ngumpulin duit tuh Dari beasiswa yang gue dapet Kuliah di UI itu Gue kumpulin 500 ribu Terus gue jualan kaos Jualan kaos Panitian-panitian tau kan Ya misal Untung-untung 5 ribu Tapi kali seribu kan udah lumayan Nah duit itu Gue jadiin modal Untuk Nulis skripsi Dengan turun langsung ke Aceh Dan ke Filipina Selatan itu Nah Jadi gue di Aceh Gue temuin Mantan-mantan Kombatan GAM itu Gue wawancarain mereka Duduk di kedai kopi Yang isinya semuanya Mantan-mantan Kombatan GAM Ada panglima Mantan-panglimanya apa Terus ada Mantan jendralnya apa Ala GAM dulu ya Nah Sebulan gue di Aceh Duduk kedai kopi Sama mereka Cuman gue doang tuh yang cewek Kayak jirbab gitu ya Kan kita Yang ikuti budaya Iya Dimana bumi dipijak Disitu Disana langit dibunjung Iya Nah Abis itu gue ke Filipina Selatan itu Dengan biaya sendiri ini Yang udah gue kumpulkan ini Jadi menurut gue tuh Ini tabungan gue Itu untuk Hobi gue ini Gitu Hei Anda Yang suka healing-haling di Bali Oh iya Kalau stress healing di Bali Depresi healing di Bali Jalur Gaza Anda pulang Katanya ketika Anda pulang Anda pasti merasa bahwa Ternyata di negara kita Di Indonesia itu Sangat menyenangkan Itu baru healing Bener Kalau Anda Ya Siap Gila loh Jadi saya marahin dua-duanya nih Dua-duanya saya marahin Yang itu terlalu soft Yang itu terlalu kacau Hardcore Hardcore anda ke Filipina Lagi perang Iya itu lagi perang Itu Gue Yang pertama kali di Filipina itu 2017 itu Tiap malam itu Sorry ya Gue karena gak bisa Tidur San Miguel itu kan Birnya Filipina ya Jadi gue beli itu Supaya tidur Iya Supaya tidur Karena di luar tuh tembak-tembakan Gitu loh Karena gue bukan di hotel Gue bukan di hotel Itu dimana? Gue di daerah perkampungannya Di rumah penduduk Di rumah penduduk Gue sewa Sewa rumah penduduk Berarti bom jatuh Jatuh duar Gitu biasa Iya makanya Butuh San Miguel Iya betul Ketika jatuh duar Lebih kayak petasan Gitu lah Langsung gitu kan Slow gitu ya Udahlah itu Dagdikduk-dagdikduk Samain aja gitu kan Wah gila Tapi oke Oke Ini panjang nih Omongan gue sama lu nih Berarti kan akhirnya Lu meneliti tentang terorisme Iya Untuk counter terorisme Iya Di usia lu yang masih muda Ini gak banyak nih Orang Indonesia seperti ini Anak muda Wanita Cantik Kesana Untuk meneliti nih Gak banyak Iya Hardcore Anda Hasil ini Apakah Diberikan untuk Membantu pemerintahan kita juga Iya Untuk bantu pemerintahan kita juga Iya Beberapa dari hasil penelitian gue Termasuk yang skripsi Sampai beberapa Habis itu kan gue ke Filipin lagi Berapa kali Sama ke Afganistan Itu Berkontribusi Untuk pemerintah Tapi sekali lagi Yang gue lakukan itu Yang gue lakukan itu gue gak Nyari Apakah itu akan berkontribusi Atau enggak Itu ya ngalir aja Bagi gue tuh ya Kayak begitu Buat diri gue sendiri Berarti Anda aset negara harusnya Biarkanlah itu Orang lain yang nilai Gue gak peduli Anda aset negara It's not my business kan Akhirnya menjadi sebuah aset negara dong Negara diuntungkan loh Terima kasih Udah Wah hobinya begini Gak perlu dibayar Bener Nyari duit sendiri Nyari duit sendiri Tapi membantu negara kita Bener Berarti kan akhirnya Dengan riset Anda semuanya Kan ketika lu riset dan sebagainya Kalau pemerintah kita Pemerintah kita juga bisa Menggunakan hasil riset tersebut Bener Kayak misalnya menyelamatkan Teman-teman yang tertinggal disana Termasuk Sandra Sandra Dari riset lu Iya Bisa Dari riset gue itu Kemudian gue kan membangun jaringan disana Teman-teman Iya kan Bersenjata Enggak ya Iya bersenjata 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 dan kelompok Separatis Maksudnya kelompok Rebels gitu loh Dan mereka kan yang punya akses Ke kelompok-kelompok yang lebih hardcore Jadi kalau di Filipina Selatan itu Ada yang sangat Sangat-sangat hardcore gitu loh Ada yang hardcore aja Ada yang bisa lo jadikan teman Oke Gitu Nah gue Bikin jaringan dengan menjadikan mereka itu teman Sehingga nanti Komunikasi gue dengan mereka selalu berlanjut Karena gue melihat Apa yang terjadi di tetangga kita Itu berdampak ke Indonesia Contoh? Ya contoh kemarin Yang ada penangkapan OPM membeli senjata Di Filipina Selatan Karena senjata di Filipina Selatan Jadi waktu gue riset itu Lo bisa nyewa senjata disana Sewa? Sewa ada price listnya Dari mana tuh? Aras pendek segini Dari mana tuh? Jadi mereka itu Tiap satu klan Mereka tuh kan Sistemnya disana Keluarganya sangat Lekat banget gitu loh Setiap satu suku lah katakan Itu mereka punya private army sendiri Private army yang senjata full Dari mana? RPG ada RPG? Iya Dari mana? Nah kalau gue ngeliat Oknum-oknum Ya tentara dan polisi mereka itu Menjual Atau tentara dan polisi itu Merupakan bagian dari keluarganya Ok Ya Dan itu dipakai Untuk mereka menyerang K-militer Dan terus Mereka ambil lagi Dari sana gitu Oh oke oke Tapi katanya Lu Cerita sama gue Katanya disitu Anak kecil aja bisa bikin RPG? Bisa Mereka bisa ngerakit bom sendiri Anak kecil bisa ngerakit bom? Anak kecil Kelas 5 SD Kelas 6 SD Ngerakit bom? Jangan kan bom RPG kan Kata gue kan lo butuh latihan Yang tertentu kan Mereka tuh udah nyandang senjata Laras panjang Dan itu Dan itu dijadikan human shield Iya karena di depan Kalau nembak kan aham Mereka pasti di depan Iya Makanya itu susah kan Menyelesaikannya kayak begitu Mereka Waktu gue Masuk ke kampung mereka itu Anak-anak kecil tuh ya Bukan main mobil-mobilan Mainnya pistol-pistolan Mainnya pistol-pistolan Pakai beneran Beneran Dan disitu ada Semacam culture Namanya Rido Jadi itu Kalau lo ngebunuh Satu anggota keluarga Di satu suku Itu lo akan diserang Oleh Yang dibunuh Keluarga yang dibunuh itu Nah itulah Bisnis senjata itu tadi Bisnis ada Pricelessnya Sekian Ininya Itu tuh yang digunakan Di sirkulasi Jadi gue bisa bilang Ini adalah bagian dari bisnis For them yes Ya Part of business Dan juga Apa ya Karena mereka Sudah berkonflik Lebih dari 50 tahun Dan gak terselesaikan Jadi lo punya anak Anak lo juga dilatih Untuk itu Itu tuh masalah Supply and demand Sebenernya kan Kalau kita bicara gitu Obat dibuat Obat dibuat Kalau tidak ada penyakit Gak ada gunanya Maka obat dibuat Harus ada penyakitnya Yang dibuat Ya Karena ada konspirasinya Seperti itu Iya Kalau itu teori yang berkembang Banyak lah Seperti itu Senjata dibuat Kalau tidak ada konflik Gak ada untungnya Iya Maka senjata dibuat Harus Dibikin konflik Iya Bisa dibilang kayak begitu Cuman gue kan Gak berani juga Ngomong kayak gitu Itu juga bukan kata saya Lo ya Gue gak tanggung jawab loh Gue gak tanggung jawab loh Di serang Duterte Gue gak Kenapa yang nyerang Sarem banget Tapi oke Oke Gue lompat ya Jadi kan Artinya ketika lo disana Lo meneliti Lo melihat Terus hasilnya bisa Untuk bantu Pemerintahan kita juga ya Pemerintah kita juga Untuk pencegahan bisa Iya Deteksi dini Deteksi dini bisa Untuk meneliti bisa Semuanya ada Terus tadi lo ngomong senjata Senjata bahkan Anak kecil ada yang buat Penjualan senjata Dan kemarin juga Ada kasus juga disini Yang mana itu Yang kelihatan Dibukar Oh ya Mau bahas gitu Masa Tanya aja Karena Katanya yang jual Ya baru Hari ini kan Ininya kan Ya itulah Kalau misalnya Mau dihubungkan Dengan teori lo tadi Menjadi liar kan Makanya gue gak mau Itu urusan lo Maksudnya Katanya ada oknum polisi juga Disini Jual senjata Kalau kita berkaca Ke kasus Filipin Selatan Ya begitu Itu Itu Yang terjadi Dan Dengan adanya Dua kasus Berturut-turut ini Kan Dan ternyata ada Oknum juga yang bermain Ya itu Gue gak ngerti lah Gitu Gak berani Tapi kan Harahnya ke situ Obat Enggak Gue yang bilang Sekarang gue yang bilang Satu sama kita Obat dibuat Obat dibuat harus ada penyakitnya gitu kan Nah kan omnya dia bilang Itu rumusannya kan Kan bisnis dibuat kan ada demand Kalau bisnis demandnya gak ada Create the demand gitu kan Catat Catat Saya yang ngomong Catat Kena masalah Tapi coba ya Gue penasaran What is the worst thing Yang pernah lo liat? Gue Kan orangnya gampang Terharu gitu ya Jadi gue ngeliat anak-anak itu Dijadikan human shield Itu sih Agak Gimana gitu ya Apalagi pas gue Wawancara mereka Ke kampungnya itu Yang ngejagain Jadi Pemimpin-pemimpinnya ini Berkumpul sama gue Yang ngejagain Di lingkar luarnya itu Anak-anak Anak-anak? Iya Semenjak itu gue kayak Apa gue salah gitu kan Dan Tiap 30 menit Kita tuh ganti tempat Karena Mereka Ketika mereka berkumpul Ini kan semua orang Wanted semua nih Iya kan Semua orang ini Dicari pemerintah Iya target oleh pemerintah Tiap 30 menit Kita berkumpul Rame Itu helikopter Nih Nih Gitu kan Dari pemerintah? Iya Pemerintah setempat ya? Mau ngejatuhin Bom Iya Karena lagi berkumpul lah Targetnya semua disitu Dan kita jalan lagi Kampung yang lain Dan itu Bukan jalan Jalan raya lah ya Iya Karena kan GPS segala Udah jalan kan Zaman sekarang Iya Dan lu ikut itu Gue yang membuat itu Jadi berkumpul Jadinya Karena adanya gue Gitu Jadinya gue kan Kayak Gimana Bahkan fixer gue ya Fixer Maksudnya fixer itu Orang lokal Iya Jadi waktu kita Perjalanan dari rumah Yang gue sewa itu Ke perkampungan itu Kan lumayan jauh Jadi selama dalam perjalanan itu Dia Muter Al-Quran Gitu Di audio Mobilnya itu Muter Al-Quran Saking ketakutannya Fixernya nih Bahkan fixernya Gitu Karena takut di bom Pada saat itu Mereka tau konsekuensi Maksudnya fixer gue ini Tau konsekuensi Itu adalah mati Gitu Masuk kesana mati Lu juga tau kan Konsekuensi lu mati Iya gue tau Tapi gue mending mati Daripada gue ditangkap Ditangkap lu tuh Kayak Nyusai negara gak sih Tunggu tunggu Ditangkap nyusai negara Karena negara Semua bebaskan Bayar Sandra Atau apapun Tapi ditangkap juga Lu bisa disiksa Bisa diperkosa Bisa macam-macam kan Iya kan Mending mati ya langsung kan Iya gak sih Mati yaudah Paling keluarga gue aja Yang bersedih gitu Kalau misalnya Gue gak suka loh Mane orang Kalau gue punya keluarga Kayak gini Gue usir dulu Gue mikirnya Efisiensi aja Palamu Serius Memang benar Emang benar Kalau mati Udah beres Selesai gitu kan Iya Tapi lu gak mikirin Maksudnya Lu kan punya masa depan Lu punya Gue Kalau misalnya Gue masuk kesana Either itu Di Vietnam Selatan Ataupun di Afganistan Itu dua-duanya Eskalasinya Bener-bener Bahayanya Memang tinggi Tapi Gue masuk kesana Gue tau resikonya Itu pilihan gue Dan kalau gue mati Itu karena gue Gitu Gue tuh gak mau rugi dua kali Misalnya kalau Kayak Lu mati gara-gara Orang lain Misalnya gitu Karena lu ngikutin Saran orang lain Ini karena pilihan lu Iya Ini kan pilihan gue At least Gue Kalau gue mati Senggaknya gue Ada kontribusi lah Gitu gak sih Ayah ibu Tau Masalahnya Gak biasa sih Gue pas udah disana aja Gue Kabarin gitu Gak punya-punya Kejantung ya Gak sih Kayaknya sih Karena gue Dari kecil tuh Suka Main yang Ya begitu lah ya Yang Kayak apa Dealing with People Who hard to deal with Jadi Gue harus nyari Gue tuh Biasanya di keluarga Menjadi orang yang Problem solvingnya Keluarga Misalnya kayak gitu Jadi Ya hal-hal yang kayak gitu Bagi mereka Gue tuh Biasalah gitu Dan mereka kayaknya Gak tau juga Bentukannya Nya disana tuh Kayak apa gitu Jadi gak kebayang Mungkin Gue kalau misalnya Gue kirim foto ya Lagi di Manila Gitu kan Belakangnya bagus-bagus Iya Gak lagi tembak-tembakan Di belakang Tapi yang susah tuh Pas di Afganistan Ya kan Mana yang bagus Ya kan Itu kan chaos banget Afganistan gimana Cuma cerita-cerita Kalau Afganistan Nah jadi itu Menarik juga Ceritanya Waktu itu Tahun 2019 Gue baru pulang Dari Filipina Selatan 6 bulan 6 bulan Di Filipina Selatan Bulan Juli Kalau gak salah Juli atau Agustus Dan gue tuh Dapat Beasiswa Ke US Dan diterima Di Salah satu Kampus Ivy League lah Ya kan Terus Ada tawaran nih Dari? Dari Tingteng lah Gue gak mau sebut Brandnya Nanti promosi lagi Ya kan Dari Tingteng ini Bilang Kalau misalnya Lo mau gak ke Afganistan Lo baca situasi Disana Lakukan riset Apakah ini akan Jatuh Ketangan Taliban Atau bagaimana Gitu kan Ya gue tinggalin Beasiswa gue Dan itu Kampus Ivy League Sampai sekarang tuh Gue juga Temen-temen gue Kayak Lo gila Anda ninggalin Beasiswa anda Untuk Ke Afganistan Ngeliatin teroris Iya lebih seru Itu lah kan Maksud gue kayak Kuliah dan Beasiswa Nanti bisa Sekarang lo bisa gak Ke Afganistan Gak bisa Iya kan Kalau ke Amerika Lo bisa terus kan Beasiswa terbuka terus Jadi Menurut gue Itu lebih menarik Tawaran yang lebih menarik Gitu Memang Wah capek nih Orang-orang Ya coba-coba deh Melihat dari Dari sisi Pandang tersebut ya Iya kan Karena itu Experience that Yang mungkin Lo gak bisa dapetin Hal itu lagi Gitu kan Iya Gue capek denger Misal nongkrong sama temen-temen Gue habis dari Italy nih Paris nih Gue dari Afganistan Gue dari Afganistan bro Taliban coy Tau gak lo Menara Evel Gak tau lo itu Penjara-penjara Teroris Depan bom Tembak-tembakan Belakang gue Makanya Temen gue teroris Ada gak lo pengalaman gitu Gitu loh Makanya bagi gue tuh Itu pengalaman Gue pengen nyari yang Ya yang Gue bisa berbagi cerita Yang beda lah Gitu Tapi lo ini sekarang Aman gak sih sebenernya Dengan lo masuk Sebuah bikin penelitian Ya Ini sebenernya juga Kok lo berani ngomong Gini Pertanyaan gue gini Ulta Kok lo berani ngomong Di podcast ini Ya Karena menurut gue Lo ngomong di podcast ini Nyawa lo terancam loh Benernya iya Itu masalahnya Tuh Itu masalahnya Dia kan emang hobi kan Nah lo coba ikut-ikut hobi gue lah Itu anak Di keluarga ada berapa Ada tiga Oh cuman tiga Saya pikir dua belas Yang lo jadi orang tuanya Kan kalau dua belas Hilang satu Gak apa-apa Gitu kan Dan gue satu-satunya Perempuan Yang cowok dua Ini Apa Ngapain gitu Menjat Menjat Apa kayak gitu Menjat gunung apa Yang satunya Ngelam Ketemu Meg gitu Ini bukan DNA Ini emang gue aja Kayaknya yang begini Jadi kakak lu dua Apa kerjanya Gak Adek Adek Gak usah diajarin Kalo ini bagus sih Kalo akhirnya kan pemerintah kita juga Tapi lo tuh Saya cowok matanya Lo tuh sebenernya dipake gak Pemerintah kita Secara gak langsung ya Dilindungi gak Enggak lah Enggak Enggak Kok enggak Kok gak minta pelindungan Ya kan gue kayak Siapa banget Tapi kan lo kan ini kan Punya jasa yang luar biasa Bagi gue tuh Ngalir aja lah ya Ngapain lo harus kayak Bagi gue nih kayak Apa ya Ini konsep Bela negara nih Bela negara tuh Bagi gue tuh Dirakit Di diri lo aja Dalam setiap Apa yang lo lakukan Gitu Jadi gue gak harus Bela negara tuh gak harus Ikut komcat Gak harus dapet Pangkat Gak harus dapet Pangkat let call Tituler kayak lo Gitu kan Gak usah pulang-pulang Maksud gue tuh Gue ngelakukan ini Untuk diri Untuk diri gue Dan konsekuensinya gue mati Tapi Gue juga pengen Ngelindungi NKRI Dengan cara ini Gitu Dan gue gak harus Lokasi pangkat Lokasi gaji Gue gak harus Lo akuin Atau gimana Gitu kan Ya biarin aja Gitu loh Iya gak sih Tapi saya rasa ya Anda diakui lah Oleh negara Diam-diam Ya biarin aja Pastilah Anda tuh pasti dirindungi Kalau saya Sebagai Orang yang melihat Dari sisi luar Pasti negara tuh Melindungi Anda Diam-diam Oke Karena kalau ngelindunginya Terang-terangan Kan ketahuan ya Pasti Gak mungkin orang seperti ini Tidak dirindungi Gue gak Gak pernah tuh Maksudnya Kayak gimana sih Perlindungan yang kayak gimana Mungkin kalau ada apa-apa Kan Anda dilihat Posisi dimana Lagi ngapain Oh iya Kalau ada ancaman Seperti apa Pasti Memang pernah Waktu gue di Filipina Selatan Karena lama Disana Dicari Mungkin kayaknya Gue ditemukan lah Gitu kan Oleh Ya instansi pemerintah Lah begitu ya Tanya lu Baik-baik aja gak Gitu Iya Terus Lu ngapain Gitu Kita aja Gak mau Gitu kan Terus Ya main-main aja Gitu kan Jangan kesini ya Gue makin dijanganin Gue makin penasaran Oh iya Kalau gitu gak usah Perintahnya capek Orang udah diingatkan kok Iya Diingatkan Iya Juga pas di Afganistan Itu Gue di Budget ada nih Karena dari Think Tank kan Mereka ada budget Gue disuruh Nginep di hotel Satu-satunya hotel Yang Paling secure Dan walaupun itu Paling secure Namanya Serena Walaupun itu Paling secure itu Lapisannya lebih-lebih Daripada Mabes 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 TMI Itu Hotel Walaupun itu Udah se-secure itu Tapi itu Pernah diserang oleh Taliban Dan mereka tuh Masuk satu kamar Satu kamar Satu kamar Gitu Jadi Jadi walaupun udah Sesecure itu Masih ada kemungkinan Untuk itu diserang Gitu Nah gue disuruh Nginep disitu Ya kan Main mahal Kan 200 USD lah Per malam Gitu Gue tiga hari disitu Gak betah gue Kenapa? Karena Karena hotel banget Iya gue kan nih Mau meneliti Dan gue bukan siapa-siapa Gitu loh Jadi gue Akhirnya gue pindah Pindah ke Hotel Melatinya lah Hotel Melatinya yang Ya tiap hari lo ketemu Sama orang-orang Karena menurut gue Kalau lo mau tau sesuatu Ya lo harus masuk ke dalam sana Iya Dan Gue juga ditawarin kan Kita pake Ini Mobil Anti tank Lapis baja Iya Eh anti tank Lapis baja gitu kan Lah gue siapa gitu loh Ya itu namanya Anda bukan tidak diperhatikan pemerintah Diperhatikan Anda tidak peduli Batu kali ya Batu Itu yang jadi masalah Akhirnya gue pake angkot kemana-mana Dan itu sering banget Masa-masa itu Lagi Apa Car bomb Jadi Mobil Angkot di bomb Enggak mobil pribadi Bawa TNT kan Explosives Ditaruh di depan mana Menudakin Taruh di depan mana Menudakin gitu Dan itu tiap hari Tapi kan gue Ngapain di hotel Terus pake itu Jadi tidak Tidak Tujuannya gak tercapai Iya eksklusif banget Gue tuh penasaran deh Tadi lo ngomong Ting tank Ting tank Ini apa asosiasi Ting tank itu kan NGO NGO Non profit lah Non profit Yang mereka itu Biasanya Advising Advising Counterparts nya Misalnya negara-negara Biasa katakan Kayak di Europe Gitu Yang punya Kepentingan Untuk melindungi negara Melindungi kepentingan negaranya Di situ Gitu Jadi Misalnya mereka mau invest Mereka pengen tau dulu dong Security Di daerahnya itu Bagaimana Gitu loh Lo kalo nyari cowok Gak usah cerita gini kali ya Gak Tapi Ngapain Maksud gue ya Mereka harus tau Gue memang begini Gitu loh Iya gak sih Ya memang gue begini Lo terima apa enggak Gitu kan Yos Ini kan ada Yos ini Boleh gak diajak Sekali Jangan gak mau Gak mau disini aja Saya mas Kali-kali aja Iya Coba diajak kemana lah ya Kemana kayak gitu Filipin Selatan Filipin Selatan Narkoterorisme Narkoterorisme nya Gitu Saya disini aja Bela negara melawan hoax Sudah itu aja Bela negara melawan Itu salah satu Bela negara Itu kerjanya Menko Minfo Boleh gak gak ditembak Kerjanya Pak Menko Minfo yang baru Melawan hoax Bukan kerja anda itu Gak apa-apa Coba aja Jangan Eh Lo berkorban Demi negara Jangan Lo jalan depan dia Tameng manusia Eh kalau misalnya diajakin Nikah Dia aja gue sodorin Gitu ya Betul Betul Gak apa-apa Sekali-kali cobain Yuk lanjutin Pocest eh Tetap digaji setengah Kenapa? Tetap digaji setengah Tetap Ya Gue biayain dah Gak usah setengah Gue biayain dah Gue biayain Gue biayain Tiga tahun lah gitu Coba gue pergi Tapi itu Sebagai peneliti tuh Gak gede loh Ininya Apanya? Maksudnya Lo dapet fee itu gak gede Jadi kalau misalnya Gue kan ngeliat Millenial ini ya Sekarang-sekarang ya Mereka kan terlalu transaksional ya Lo dapet apa? Bayarannya berapa? Itu kan Gue kayak-kaya begitu Kayak ke Filipina Selatan Kayak ke Afganistan Paling gue Napa berapa? 8 juta Per bulan Itu mah bukan hanya Masalah Millenial sekarang Itu masalah manusia Di saat ini Melihat segala sesuatu Lalu bisa di Itu julid-julidnya manusia Dan itu Internal manusia tuh Seperti itu Tapi kan Shaping Penduduk kita kan Sekarang kan Millenial paling banyak Gue tuh Ada apa Takut aja Itu menyedihkannya saya iya Gue I'm agree with that Itu menyedihkannya iya Tapi gue tarik ke Satu sisi dulu Kan tadi lo bilang Pada saat gue dititulerkan Pada saat saya dititulerkan Ada pengamat-pengamat TNI Pengamat militer Saya juga baru tau ternyata Militer Ada pengamatnya Oh iya Kerjanya ngamatin Pengamat militer Yang dimasalahkan Gajinya loh Iya Yang dimasalahkan sama mereka Gajinya berapa? Diambil nggak? Iya 700 ribu Iya Emosi Itu yang dimasalahkan Bukan apa kinerjanya Gita Tapi dimasalahkan itu Nah kalau Gen Z Millenial-millenial sekarang Karena Sosial media yang udah seperti itu Komparatifnya kan Pasti kan ngeliat sosial media Satu healing Satu have fun disana Satu foto ini Satu ini Apa namanya Joget 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 tiktok Wah begini-begini Gue sekarang Eh gue kan nggak tua-tua banget Gue masih millenial kan 27 gitu kan Enggak Enggak banget Makasih loh Jadi Gue tau ngeliat Kenapa ya Pragmatisme Bercampur dengan transaksional Gitu loh Jadi lo tuh Ya Gimana Kalau misalnya kayak gitu Lo gampang digoyang Karena komparatif Karena komparatif Apa yang mereka liat Di sosial media Iya Kalau mereka nge-scroll Sosial media Yang diliat disitu adalah orang Wah liburan ke Bali Diruin Wah iya Terus Macem-macem Kayaknya itu kan gini Ketika kita ngeliat di sosial media Semua orang itu hidupnya bahagia Iya Karena yang ditaruh disana Palsu semua pasti kan Iya Nah jadi mereka Gimik-gimik aja buat mimik Gimik-gimik aja Jadi akhirnya mereka Wah hidup tuh harus seperti ini Iya Lagi segala suatu harus seperti ini Kayak begitu larinya Iya Dan Kan generasinya juga Dibilang strawberry Gimana tuh Ya gitu Lembek-lembek Nah ini yang gue takutin Karena Gue Dari pengalaman gue Beberapa negara Dan gue studi disini Studi disitu Gue nih takut Kedepannya Generasi yang gue Ini ya Itu tuh millennial dong Millennial Dan gue pas yang gue ke Afganistan Afganistan gue umur 24 Filipin gue umur 21 Jadi Ya gue gak Gak tua-tua banget lah gitu Maksudnya Gue ngeliat itu tuh takut gue Ngeliat anak-anak muda sekarang Mereka tuh gak ada Gak ada kepikiran untuk itu Sementara Gue perhatiin Paham-paham di luar sana ya Itu tuh Susah untuk dikontrol Kan gak bisa Lo ngomong kontrol Paham-paham yang berkembang Di luar sana Mau liberalisme Komunisme Radikalisme Islamisme Kayak begitu Lo kan gak bisa kontrol itu Yang bisa lo kontrol itu Adalah memperkuat Identitas nasional Bener kan Dan gue juga melihat Geopolitik sekarang Itu Menargetkan Indonesia ini kan jadi seksi Karena pertarungan Antara Dua adidaya Di dunia multipolar Ya kan Kita Berus Di Apa Dilobi oleh ini Dilobi oleh itu Gitu Sehingga kita tergerus Budaya pun tergerus Budaya kita jadi tergerus Kita Jadi gak punya Apa Pride Jati diri Ya Pride ke Bangsa Dan negara kita Ya pasti Itu pasti Itu di dalam semua hal Dalam setiap hal itu Sudah masuk seperti itu Makanya Gue benar mengatakan Kalau dibilang penjajahan Sudah selesai Belum Karena penjajahan Bisa masuk dalam Vektor ekonomi Seni dan art Itu juga bisa loh Dalam segala hal Kita gak usah bicara Terorismenya deh Kita bicara Hal-hal kecil Sepertitunya Kemarin gue seminar Gue seminar Gue bilang Lu percaya gak Korea itu Udah punya tentara Di Indonesia Namanya Army BTS BTS kan Gue gak nyebut loh Tapi kan Namanya Army kan Iya BTS tituler Terus Ada pangkat-pangkatnya juga tuh Erbanger Terus Escape keluar Terus Terus Galak Iya Itu luar biasa Itu luar biasa Tapi Dan radikal Militan gitu loh Kan gue jadi bingung ya Kenapa lo Lo tuh suka banget Sama itu tuh Lo mau militansi Lo keluar gitu Cuci otak Iya Kalau misalnya si Siapalah Misalnya namanya Jungkokik Apa gitu kan Jungkokik Taralah itu namanya dia Gue gak ngikutin Misalnya itu di Caci Wah hancur loh Saya sering Saya sering Iya maksudnya lo pasti diserangkan Oh abis diserangkan Saya caci lagi Iya Padahal itu Itu kan bukan punya kita gitu loh Iya gak sih Bahkan jati dirinya anak-anak itu sebagai Anak-anak Indonesia Hilang Iya Mereka gak Apa sih yang bisa Mereka tuh harus bangga gitu loh Apa kek gitu Mereka tidak tau apa yang terjadi disana Sebenernya Coba pindah kesana Iya Coba gitu Iya kan Makanya kan miris ya Itu sangat Nah itu yang gue selalu ngomong Gue pernah juga kan ngomong Ini kalian tau gak Kayak misalnya kayak begini-begini tuh Kayak pop lah Pes ga Itu dananya dari mana Iya kan Itu devisa terbesarnya mereka loh Iya Itu dana IMF dipake lo untuk buat itu Tau gak Dan kalian ngefans jila-jila Tanpa kalian ngerti itu kenapa Iya Gue juga bingung itu Radikal Jadi radikal ini bukan Bukan hanya terorisme Bukan hanya terorisme Oh saya pernah diserang sama K-pop Oh nyerangnya gila-gila Sampai Ya nyerang bocil-bocil Tapi tuh Masa depan kita loh Maksudnya bangsa ini tuh Masa depannya mereka kan Iya betul Iya gak sih Karena mereka tidak pernah Punya rasa mencintai Bangsa dan negara Dalam sisi pandang yang berbeda Karena itu kayak Karena masuknya sosial media dan sebagainya Cuci otak dan sebagainya Seperti itu Itu bentuk yang lo bilang tadi Om Penjajahan yang model baru Oh iya Iya Kita gak merasa dijajah Tapi anda tidak sadar Anda dijajah Anda beli ini Beli itu Beli itu Uangnya masuk kesana Semua itu apa Iya Iya lo beli Produk lokal Kalau itu masih oke lah Kalau belanja-belanja Belanja-belanja ya Mungkin kan kita nonton film juga Film barat juga kita belanja ya Untuk nonton film itu Tapi radikalisme yang terbentuk Membela mereka mati-matian Jadi BTS ini Kelompok teror ya BTS itu singkatan Beli Tokopedia saja Oke Aman kan? Bagus Bagus Masuk ya Masuk Menakutkan Kalau mereka tidak sadar Jadinya menakutkan Iya Karena artinya Artinya Rasa kebangsaan Rasa bernegara kita Akan hilang Lama-lama Akan terkikis Iya Gak ada jati diri Dan yang gue takutin juga Sekarang ini Adalah arus Identity politics Yang Sangat liberal Iya Iya kan Itu kan gak sesuai Dengan Apa Gue nih udah kemana-mana gitu Menurut gue tuh Di Indonesia tuh udah benar Demokrasi Pancasila tuh udah benar Itu yang terbaik Iya Di US Demokrasi mereka yang sangat liberal itu Sekarang kan mereka juga Kena Serangan Apa namanya Radikalisme Liberalisme Gitu Jadi Orang-orang yang Far right Atau Far left Gitu Sekarang kan teroris-terorisnya kan Apa Mass shooting Iya kan Terus sekarang banyak Kelompok-kelompok Identitas Yang muncul Terus meminta hak politiknya Ada kelompok Pedofil Iya kan Dan dalam demokrasi memang Lo punya Lo equal Untuk To express Your freedom Lo tuh Dibolehkan gitu Nah yang begini-begini kan Masuk ke Indonesia Menurut gue tuh gak cocok Gitu loh Iya ada kelompok ini Trans acceptable Iya Adjudice Q Gitu kan Saya tuh masih agak bingung Dengan itu Kalau Tidak memberah siapapun Tapi kalau Gay Lesbians Itu kan dari dulu ya Tapi kalau Trans accept Itu aneh Karena Kita diminta mengakui Iya Kita diminta mengakui Ini sama kayak begini Kalau diminta mengakui Dikatakan bahwa Ya kalau itu yang saya rasakan Kalau saya merasa Saya wanita Ya anda harus mengakui Bahwa saya wanita Nah itu kan membingungkan Itu membingungkan Karena kemarin Saya ke bank gitu Saya mau tarik Dana tunai Satu triliun Gak dibolehin sama banknya Eh padahal lu punya Saya ngetot Saya merasa Saya tuh triliuner Iya Kenapa anda tidak mengakui Saya triliuner Gue besok gitu juga Keluarkan uangnya Gak boleh loh Parah loh Artinya apa yang gue akuin Gak perlu harus diakuin Oleh orang lain Ini kan tanpa batas banget Gitu kan Bagaimana caranya bisa terima Kemarin loh Ada lomba angkat besi Angkat besi wanita Yang menang transgender Iya kan gila ya Ya iyalah menang Iya Dan Aduh Gue ngeliat di luar situ tuh Udah gila-gilaan banget lah Nah itu Indonesia kan jangan sampai seperti itu Adanya mereka gak apa-apa Gue tidak ada masalah Dengan adanya mereka Mendukung Mendukung terserah lo Itu hak Tapi ada hal-hal tertentu Yang harus dibatasi Karena setiap manusia pun Ada hal-hal tertentu Yang harus dibatasi Iya Apa sih Maksud gue Jadinya kita diskusi Filosofis gitu kan Freedom tuh apa Freedom tuh apa Gue suka bela diri Gue belajar 5 macam bela diri Gue bisa banget bela diri Gak berarti gue boleh Memukul orang di jalan Makanya Harus ada batas-batasnya Nah itu tuh Wah ini kalo milenial kita Seperti ini Luar biasa nih Kalo banyak yang seperti ini Makanya gue Sekarang pulang dari UK ini Gue bikin Milenial Untuk pertahanan Dan keamanan Mapan Mapan Keren banget temennya Mapan Milenial untuk Pertahanan dan keamanan Iya Jadi gue pengen Saya gak bisa masuk dong ya Enggak Liat dulu Bersertifikatnya Kayaknya lu 95 deh 95 Makasih loh Makasih loh Ini adalah Semacam komunitas gue Yang gue inisiasi Sama temen-temen Dan ini juga didukung oleh Aktivis-aktivis 98 Jadi kan kita Ngelewatin Masa Resesi 98 dulu Sampai sekarang kan Udah berapa Puluh tahun nih 25 tahun kali ya Dan ancaman global Geopolitik Identity Yang tadi itu kan Dulu kan Gak sebesar ini Ada Tapi gak sebesar ini Jadi Artinya Apa yang mereka Perjuangkan dulu Itu Dengan sekarang Itu kondisinya Udah berbeda Nah sekarang itu Masa-masanya Milenial Untuk mengawal Mengawal Hankam Kalo dulu kan mereka tuh Aktivis-aktivis itu kan Aktivis 98 Mereka Ikutlah Membina Tapi yang pertanyaannya Akan keluar bahwa Oke Tidak semua Milenial Mungkin Senekat lu Gue gak ngajak mereka Nekat Nah itu the point Gak perlu harus ke Afganistan Gak perlu harus ke Filipin Gak perlu harus ke Manang Jalur Gaza Mungkin gak perlu Tapi apa yang mereka harus lakukan Untuk bela bangsa dan negara Apa yang Sepaling sederhana Harus bisa mereka lakukan Menurut lu yang Milenial Karena saya kan sudah tua ya Anda kan mau ngomong itu Menurut gue Lo membela negara itu Gak Ya seperti tadi gue bilang Gak harus Militaristik Gak harus apa Lo menjadi Bangga Menjadi Indonesia aja Gitu Dan membela negara lo Bisa gak sih lo tuh Militan Membela negara lo Seperti lo militan Membela BTS itu tadi Iya kan Kenapa lo gak Bela negara lo Misal Apa namanya Bangga akan Budaya-budaya Indonesia Iya kan Lagu-lagu Indonesia lah Gitu Gue Ingat banget dulu Gue tuh kan sebenernya Apa Sebelum Masuk ke Tempat itu Kan tadi gue cerita Yang sopir Fixer gue itu Dia muter Muter Quran Quran di mobil tuh Berjam-jam Gue tuh dengerin lagu Lagu Indonesia Misal kayak Boleh sebut Boleh Misal kayak Rumah kita Iya kan Cakep Rumah kita sendiri Itu loh Iya itu Tadi saya ngomong Rumah kita Bendera Iya kan Yang kayak gitu Gue ngeliat Nih dia Takut Nih si fixer gue ini Takut Makanya dia Muternya Al-Quran Gue tuh nyari Biar gue tuh semangat Gitu loh Liriknya gimana rumah kita Aduh Gue juga Refnya gimana Lebih baik Disini Iya kan Rumah kita Sendiri Gue tuh Ngeliat pas 17 Agustus Kemarin ya Ada yang agak Kurang gitu Gue tuh pengen kayak Radio-radio gitu Muterinnya lagu-lagu itu aja Udah ntar lah Itu Apa Selena Gomez Apa Apa namanya Jadi meningkatkan nilai Nasionalisme dan kebangsaan Lu percaya gak I tell you One fact This is true This is a fact Gue tuh Di Nilai orang Saya tuh toxic Masculinity Orang-orang mengatakan gue gitu Percaya apa gak Ada satu fakta Yang banyak orang gak tau Setiap kali Ada upacara bendera Kalau nyanyi Indonesia raya Nangis ya Gue nangis Sama gue juga Gue nangis Itu banyak orang gak tau Ini bener nih pak Tolong dicatat ya Tolong dicatat Setiap kali upacara bendera Ngeliat bendera Nyanyi Indonesia raya Tangan gue hormat Pasti saya meneteskan air mata Anda Pingsan Kemarin ada di sekolah Pingsan empat Anda Stunting Tapi itu bener Nangis gue Iya Ngeliat Bendera itu Ini gue ngomong begini aja Iya kan Sama Gue juga Denger Waktu itu gue Apa Dengerin lagu itu Gue jadi semangat gitu Iya kan Sebelum masuk ke Kampung teroris itu Gue Bendera gitu kan Coklat tuh gimana Refnya gue lupa Iya kan Apa gue lupa Iya Biar Biar Saja Kutase Iya kan Gue tuh pengen deh Itu tuh Pas 17 Agustus gitu Radio-radio tuh Muterin itu Lagunya gombloh tuh Gak jaman dulu tuh Emang ya Putih tulangku Iya kan Keren ya Itu keren banget Kita Indonesia banget ya Iya Kita Indonesia banget Coba Anda bayangkan Kalau lagi naik itu Mobil anti peluru Jalan ke sana Puter lagu Lelaki kardus Atau my universe Aduh Kita sama denemnya Nanti kalau Amit-amit masanya Begitu kebom Duaar kebom Meninggal Masuk orang-orang Mau nyelamatkan Itu masih tersisa Puter Playlist Orang Korea ini Gue gak sejauh itu loh Mikirnya Playlistnya semua Oh ini orang Korea Gitu Kacau Ya tapi itulah Itulah yang terjadi Nah makanya Di Indonesia gini Ini kita gak bisa Nyalain mereka juga Karena di Indonesia juga PRnya Dari Kemenparekraft Dari mana Dibangkitin nih Seni-seni Indonesia Modern kan Budayakan Sebarkan Gitu Akhirnya supaya Anak-anak jensi ini Bisa menikmati Gitu Karena kan Zaman udah beda ya Mesintik udah gak ketik-ketik lagi Gitu kan Jadi kita harus ngikutin Perubahan Zaman juga harus Ngikutin perubahan Dan Haruslah gitu Jangan sampai kita malu gitu Jangan sampai kita Ngeliat lagu Bangsa kita Makanan kita Budaya kita sendiri Terus kita akhirnya Oh kayaknya Kalah keren nih Itu kan Sedih Niatnya gitu Ya memang betul Bahwa anggota-anggota Boy Band kita Cowok-cowoknya Kalah cantik Ganteng Kalah ganteng Gak apa-apa Kalah ganteng gitu Tapi kan banyak tuh Yang karakter Kalah ganteng tuh kan Sebenernya bikinannya standar Yang membuat ganteng Karena Anda mengekspos itu Terus menerus Terus menerus Kan Iya kan Terus menerus Terus menerus Karakter cowok pun kan Sekarang menurun Cowok harusnya seperti apa Zaman dulu cowok seperti apa Zaman sekarang cowok seperti apa Iya Iya Gak selera Iya kan Iya cowok-cowok Saya juga gak selera sama cowok Tapi Itu dia Gue tanya Lo suka lagu apa gitu kan Bener Gue umur segini Lagu gue masih Skorpion Iya kan Metallica Guns N' Roses She's gone Gitu kan Oke Kalau misalnya Kenalan sama cowok kan Lagunya putar Adeh Gak Gacau Udah gue turun aja lah Tase-nya Tase-nya tuh menurun Iya kan Jadi Kalau bagi gue Kurang menarik aja Tapi apa yang membuat Lo bisa Seperti itu Nah itu Yang kita belum tau Iya mungkin Kalau gue Kalau Sorry gue potong ya Tapi nanti lo jawab tolong Ingat pertanyaan saya Apa yang bisa membuat lo seperti itu Iya Kalau gue Gue bisa menjelaskan Mungkin gue hidup di era Tahun 98 aja Gue sudah Ngerasain Gitu ya Tau tuh gimana Konfliknya Gue hidup di jaman ketika Setiap Senin itu Upacara bendera Gue hidup di jaman ketika Sejarah-sejarah Pahlawan kita Diajarkan Itu gue hidup disana Iya Jadi ketika Sampai detik ini Gue tau Seperti itu Indonesia Harusnya gitu Tapi kan Anda gak mengalami hal itu Seperti gue ngalamin Jadi apa yang ngebuat lo Seperti itu apa Jadi gue ini kan Anak daerah nih Asalnya kan gue di Bukit Tinggi Jadi gue gak terlalu Terekspos lah Dengan Dunia metropolitan Yang Aksesnya Dimana-mana itu Gampang Jadi dulu tuh Kalau misalnya CD Ya CD-CD nya Ini Bokap Gitu kan Bokap gue Sukanya itu Dan gue kebawa Dan Lucunya adek-adek gue juga Sukanya itu Gitu Guns and Roses Scorpion Apalagi Pokoknya Lagu-lagu yang Kita tuh ngeliat Quality Dari Musiknya Gitu Bukan gara-gara lo ganteng Joget-joget Lo suka gitu Enggak Apalagi sekarang Udah banyak Macem apa Lo efek-efek Itu segala macem kan Nah gue dan adek-adek gue tuh Bisa ngeliat itu Ah ini kurang berkualitas Liriknya Gak Ngena Gak dalam Gitu kan Maksudnya Gitu Terus ini Elektronik semua Gitu kan Gak ada gitarnya Gak ada artnya Disitu Gitu Nah itu Berarti Artinya kalau kita tarik benangnya kan Berarti kan Exposure Ke Free access to the internet Dan Sosial media Yang mengcampen Itu kan Jadi berpengaruh Ya Iya kan Tapi Gue percaya Mereka akan Tentang itu Karena Kalau gue kan Dari dulu Di podcast gue Dimana Kalau gue seminar Kalau gue ngomongin Tentang cowok nih Kalau gue ngomongin Cowok Gue bilang Cowok itu You need to be monster Tentang cowok Tentang cowok Tentang cowok Tentang cowok Tentang cowok You need to be monster Karena Saya mengatakan bahwa Karena lebih baik You're Apa namanya You're Lu memiliki kemampuan itu Walaupun tidak harus melakukan Ya Dibandingkan Lu gak bisa ngapa-ngapain Dan lu gak bisa ngapa-ngapain Karena At the end of the day Ketika Someone Whoever itu needs help Gak bisa minta tolong Sama orang-orang yang lemah Gak akan bisa minta tolong Ngomong orang-orang yang lemah Akhirnya tidak ada gunanya Tapi di jaman gue dulu Kalau gue sebagai cowok Di jaman gue dulu Kan poster-poster gue tuh Kan poster-posternya Jaman dulu Rainbow Cowok ya Cobra Arnold Meskulin lah Meskulin gitu Jadi kalau anda Yang ngejensi Poster cowok Anda Anda cowok Poster anda di kamar anda Cowok yang lagi begini Bibirnya merah Pake bedak Foundation Anda tau ketika Ada sesuatu Anda Mampu gak menghadapi Suatu tersebut Karena Saya mengatakan Hard times Itu selalu Gue ngomong Hard times itu Create strongman Masa sulit itu Ngebuat Strongman And women ya Strongman and women Create Easy time Easy time Create weak people Weak people Weak people Create hard time Tungguin 10 tahun lagi Ketika nanti anda dewasa Itu yang gue takutin tuh Itu Itu yang jadi masalah Memang Gue tuh sebenernya Akhirnya mau ngomong Kayak begini tuh Karena gue ngeliat Trendnya mulai Kesana Banyak dulu Ada yang nawarin Bikin buku Tentang gue lah Film lah Gue tuh sebenernya Gak mau terlalu Terekspos Bikin lah Cuman sebenernya Intinya tuh adalah Gue tuh Ya lo gak harus Kayak gue Ketemu teroris Ketemu Taliban Abu Zaywa Mujahidin gitu Gak harus gitu Tapi lo Harus bisa Menjadi Orang yang bisa Dibanggain Nama negara Gak berguna Buat negara Gitu loh Termasuk juga Secara fisik Misalnya gitu kan Kekuatan Gitu Ya masa kita Lo bayangin Kalau misalnya Semua pasar Manusia Ini ada film Bagus namanya Ideocracy Iya kan Kalau misalnya Semua Demokrasi ini kan Majority Majority rules Kan Votes Iya kan Kalau misalnya Di satu Kota Maju Satu kota Isinya semua Preman Terus Ustadz Nyalek Terus Preman Nyalek Yang menang kan Preman Iya kan Jadi Kalau misalnya Pasar kita ini Millenialnya Melemah Kayak yang lo Karakterkan tadi Pemimpinnya akan Lemah Pemimpinnya akan Lemah Betul Karena kan Majority Betul Dan itu Menular Iya Bahayanya itu Itu menular Dan itu Menularnya bahkan Ke atas dan ke bawah Iya Saya punya teman Bukan teman sih Saya Adalah Temannya anak gue lah Cowok pula Ini tanpa mengecilkan Seni atau art Dari luar negeri ya Tapi gitulah Handphonenya Wallpapernya Cowok-cowok cantik Gitu Terus backgroundnya juga Apanya juga Lagunya gitu Terus Gayanya seperti itu Terus gue nanya Gue penasaran deh Om kan Om Om penasaran Kamu tuh kayak begini-begini Dilihat orang tua kamu Dilihat ibu kamu kayak gimana Apa jawabannya Eh bapak ibu aku juga ngefans Nah itu Tadi kan lo bertanya Kenapa gue bisa Gini jadi anomali Menurut lo gitu kan Aku tidak Menurut ini anomali Untuk gue Aku suka Tapi yes Ke gue Kasus gue Kasus look Karena itu tadi Dia bilang kan Orang tuanya juga suka Jadi memang lingkungan Dan pola didik Iya Pola didiknya Kan bahaya Gitu loh Kalau misalnya Lo diserang Gitu Lo diserang Suatu negara Nari Iya Tiktok Gitu kan Tapi mungkin itu berhasil Karena nanti tentara yang nyerang Begitu ngeliat Ah percuma diserang Gak ada gunanya Itu kan bahaya ya Kalau ngeliat jangka panjang Gitu Kayak Melemahkan kita Secara Struktural gitu Iya Kebayang gak lo tuh Kalau misalnya Itu semua Aduh Gue sih Iya Jangankan angkat bambu runcing dia Angkat sapu aja Gitu pasti Tapi balik ya ke tadi ya Ini adalah Mesej yang sangat bagus Gue juga mau Anda pesan itu kan Quotes dari John F. Kennedy Karena masalah transaksional Dan melemahnya Rasa nasionalitas kita itu Do not ask What your country Can give you Iya kan Ask what you do For your country Iya Jadi Jangan Masalah nasionalisme nih Lo jangan Transaksional lah gitu Belan negara Ini gak usah Gak usah lo Pikirin untung ruginya gitu Udah pasti untung kok Betul Lo malah Aduh Malah belan negara Persilanya If you love Something or someone Salah pun gue belahin Kan gitu Apalagi benar Ya Memang Tapi ini tugas-tugas Pemerintah kita juga Karena kan memang Pemerintahan itu Harus merubah juga Dari apa Pendidikan harus berubah Iya kan Mungkin sejarah-sejarah Wacara bendera Yang pada saat itu Tiap Senin ada Terus dari Keseniannya juga Itu semuanya harus dirubah Jadi Jalannya harus bareng lah Dari mereka harus Ngubah juga Supaya kita juga bisa berubah Dan sorry Dulu kalau zaman gue SMP SMA itu ya Kalau misalnya upacara Tiap Senin itu Pas naikan bendera Merah putih itu Itu Semua lalu lintas Berhenti loh Disini gitu juga gak Tidak Apalagi sekarang kan Mau naik Mau turun Dlamat lah gitu kan Mau nyanyi Indonesia Raya Atau apa Gue gak yakin tuh Anak-anak udah Kan ada yang Mantan menteri juga lupa Ya itulah Emang ada ya Ada Ini gak hoax nih Lupa Ada kan Udah lupa Terus ayo-ayo Lanjutkan Karena dia lupa Itu dulu Gue inget banget tuh Dulu tiap itu Berhenti 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 orang Mau jalan Apa Lewatin jalan itu Ya diberhenti Nama satpam Dan orang Ini Hormat Hormat Mendera Itulah Keren loh Keren banget Keren Tapi Sebelum gue tutup ya Gue balik dulu Jadi What is next For you Gue Ya tadi gue Sudah bikin Milenial Untuk pertahanan Dan keamanan ini Gue pengen Menghimpun Temen-temen gue Yang satu Visi Untuk kita Mengembalikan lagi Jiwa-jiwa Nasionalisme kita Karena Tantangan kita Kedepan Nanti itu Gampangnya kita Diserang Sama orang Itu kembali Ke people-nya lagi Gitu Kalau kita Dilemahkan secara Terstruktur Terorganisir Gitu Ya Lo menjadi negara Yang lemah Sementara Kita nanti Akan apa Negara kita ini Akan jadi Salah satu Ekonomi Terbesar ya Keempat Gitu kan Tapi ambisi itu Juga harus Diikuti dengan Jiwa-jiwa Nasionalisme yang Yang kuat Gitu Jangan Jangan lo Kayak yang lo bilang tadi Wicked people Creates hard times Jangan nanti Wicked people ini Iya Dan gue juga Tadi pertanyaan tentang Gimana sih Membela negara Temen-temen gue Misalnya nih Yang dapat beasiswa Di luar sana Gitu Baik dari pemerintah kita Maupun pemerintah situ Ya lo balik lah Ke negara lo gitu Rumah kita Ya gak sih Iya kan Kalau ini tuh Disitu tuh Toxic gitu Tinggal disana Gak bayar pajak Di Indonesia juga Gak bayar pajak Iya kan Terus Dibiayai oleh Pemerintah kan Pemerintah Indonesia Tapi mereka mau tinggal disana Gitu Jadi Gak ada keinginan Untuk balik Mau berbakti Kepada Si yang Yang ini loh Yang ngehidupin dia Iya kan Kurang-kurang apa sih Indonesia gue Dulu pas di UK Gue selalu pengen Pecelayam aja loh Iya gue juga sih Iya Gue juga Kurang enak apa gitu loh Kalau gue ngeliatnya ya Kalau keluar negeri gitu Lebih dari seminggu gitu Mau gila gue Iya Gue juga Gak betah gitu Pulang Pulang Gue nyari Aduh Sambel penyet Dimana Gitu kan Aduh Kadang-kadang Kalau keluar negeri Bawa sambel Gak boleh masuk Iya Makanya gue Apa Gak betah gue Kalau misalnya Dan Mungkin mereka juga bilang kayak Ah ini Bobrok Gitu Gitu-gitu kan Ya terus lo biarin Gitu Dan kalau ngomong begitu Emang luar negeri Gak bobrok Anda aja gak tahu Iya lo aja yang gak ngerti Iya Anda aja tidak paham Aduh Sok pindah sana Iya kan coba kan Anda aja gak paham Seperti itu Gue walaupun gue ngelakukan Apa namanya Mau di Filipina Selatan Mau di Afganistan Gue gak Pernah cari recognition From The government Kok gitu Gue ngelakukan itu ya Ada Ada untungnya bagi negara ya Alhamdulillah Gitu kan Kalau anda ke US Ke Amerika aja Sekarang Homeless Dimana Iya Itu aja udah kayak Philadelphia tuh Semua Obat-obat Mana-mana Gitu kan Jadi Ya justru ya Kalau memang anda Melihat ada kurangnya Balik ke sini Dan mencoba untuk Karena Apapun yang anda lakukan Sekecil apapun I think there's an effect Iya Iya Ada Apa yang lakukan Bakal ada Dampaknya Benar Benar Gitu Wow Luar biasa Jadi abis ini Anda mau kemana lagi Mana Yemen kali ya Yemen ya Nigeria lagi kudeta Tuh kan Iya Seru-serunya Dua tiket Tolong Gitu Yosi ikut ya Yosi ikut Gitu 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 Satu ini aja Tiket satu warah aja Gitu 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 One way tiket Gitu Siapa tau nanti anda merasa nyaman disana kan Anda tidak mau pulang kan Siapa tau Tapi Ulta Ini adalah cerita yang menarik Memang Cerita yang menarik Tercerita yang menarik Dan Saya rasa ini sangat menarik Buat Semua anak-anak muda Bahkan di semua usia lah Bahkan di semua usia yang dengerin ini Mudah-mudahan bisa merubah mindset kalian Karena ini pengalaman yang dilakukan sendiri Dan tadi ya Ketika katakan sama Ulta juga Gak perlu jadi seperti dia Gak perlu senekat dia Gak perlu segila dia Tapi itu pilihan dia Itu pilihan dia Dan kita butuh banyak orang seperti ini sebenarnya Tapi Dari hal kecil apapun yang kalian bisa lakukan Untuk bangsa dan negara Hal sekecil apapun Yang bisa kalian lakukan Itu sudah ada dampaknya Kalau kalian lahir dari Indonesia Hidup di Indonesia Maka harusnya mencintai bangsa Indonesia juga Sebenarnya seperti itu Benar Itu sangat menarik Saya rasa saya harus mengatakan ini Dari dua hal Karena saya sekarang jadi bagian dari TNI juga Tapi sebagai warga negara Indonesia Terima kasih untuk semuanya Dan let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Dimensions Terima kasih Terima kasih.